6 Makanan Khas Imlek Hai teman-teman, bagi teman-teman yang merayakan Imlek, pasti tidak asing dengan makanan-makanan lezat yang menjadi hidangan saat Imlek. Ada sejumlah hidangan yang juga dipercaya sebagai simbol keberuntungan. Apa saja makanan khas Imlek yang terkenal sebagai simbol keberuntungan? Kita cari tahu yuk! Makanan Khas Imlek Simbol Keberuntungan Jeruk Mandarin Jeruk Mandarin dipercaya sebagai pembawa keberuntungan dan kebahagiaan. Hal ini karena warna jeruk Mandarin yang mengkilap yang dipercaya sebagai pembawa kemakmuran. Spring Rolls Spring Rolls menjadi makanan yang juga melambangkan keberuntungan. Lumpia atau Spring Rolls ini berwarna emas disebut bisa membawa kekayaan. Lumpia biasanya diisi dengan berbagai jenis bahan makanan seperti daging, tauge, wortel, dan kol. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pangsit Pangsit atau dumpling adalah salah satu kudapan lezat yang wajib ada di perayaan Imlek. Menurut legenda kuno, jumlah pangsit yang dimakan saat Imlek adalah simbol dari jumlah uang yang akan dihasilkan pada tahun yang mendatang. Isian pangsit biasanya berupa daging, udang, ayam, dan sayuran yang bisa dikukus dan digoreng. Kue keranjang Kamu pasti sudah tak asing lagi dengan kue keranjang yang wajib ada dalam perayaan Imlek. Kue yang dibuat dari tepung ketan ini mulanya disajikan pada saat upacara ritual saja. Tapi kue keranjang umum dihidangkan ketika Imlek dan dipercaya dapat membawa kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Mie panjang umur Chang Xiaomian atau yang dikenal mie panjang umur biasa disajikan saat perayaan ulang tahun. Tak hanya itu, mie panjang umur ini pun dihidangkan di perayaan Imlek. Semakin panjang mie tersebut, maka semakin beruntung juga orang yang memakannya. Itu sebabnya mie panjang harus disantap secara hati-hati agar bentuknya tidak rusak. Karena bentuk mie yang pendek atau terpotong secara tak sengaja saat memasak melambangkan nasib buruk dan kehidupan singkat. Tang Yuan atau bola nasi manis memiliki bentuk bulat yang menandakan kesatuan. Tang Yuan pun dilambangkan sebagai bentuk keharmonisan dan kebersamaan keluarga. Nah itulah berbagai kuliner khas saat perayaan Imlek yang melambangkan keberuntungan. Terima kasih telah menonton!